Halo Sobat Masak Nusantara, sudah siap dengan peralatan masakan masing-masing kan? Di video kali ini kita akan memasak ayam rica-rica khas Jawa Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana step pembuatannya? Stay tune di video ini sampai akhir ya Nah, disini saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya Ada ayam, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit Dan ada daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas Ada juga santan, kecap, lada bubuk, bumbu perasa, dan garam Pertama, kita giling halus dulu bumbunya Yang telah kita siapkan tadi Seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan lainnya Disini saya sambil masukkan satu persatu juga Saya potong terlebih dahulu Biar nanti ketika digiling tidak terlalu kasar Dan jangan lupa tambahkan juga sedikit air ya Biar bumbu itu tergiling dengan sempurna Selanjutnya, kita siapkan sedikit minyak goreng untuk menemis Kita masukkan serai yang telah digeprek Daun salam 2, daun jeruk 3, dan lengkuas Kita aduk rata Lalu kita masukkan semua bumbu halus tumis Hingga mengeluarkan aromatik yang wangi Kita aduk-aduk hingga sedikit masa Nah, sudah mulai wangi Nih, sebagai opsional saya sambahkan juga Cengkeh, kapulaga, kayu manis Untuk menambahkan wangi yang lebih dari bumbunya Selanjutnya, saya tambahkan lagi air Dari sisa giling bumbu tadi Sayang, kalau dibuang lebih baik Sekalian kita tambahkan ke dalam tempat pengilingan utama Aduk-aduk sebentar Lalu kita tambahkan sedikit kecap manis Supaya rasanya nanti Ada rasa manis-manis yang tercampur dengan bumbu Ketika menyerap ke si ayamnya Nah, ini saatnya kita masukkan ayam satu persatu Pelan-pelan saja Aduk hingga merata Lalu kita tambahkan garam Di sini saya bagi dua Dua bagian dulu Jangan lupa juga, teman-teman, cicipi rasa Jika perlu penambahan garam Disilahkan sesuai dengan selera Ini kita lihat ayam sudah mulai menyatu Dengan keseluruhan bumbunya Mulai mengeluarkan lembung-gelembung Dari kuah itu sendiri Lalu tambahkan lagi sisa garam tadi Boleh sekaligus dicampurkan Sesuai dengan selera teman-teman ya Ini saya rasa sudah pas Saya tambahkan bumbu perasa lagi Biar lebih lezat Kita tunggu lagi si ayam Biar masaknya pas Tidak terlalu keras Dan juga tidak over cook nantinya Sambil tunggu ini Teman-teman juga bisa siap-siap Untuk aktivitas dapur lainnya Seperti menyiapkan minuman misalnya Nah, untuk kematangan ayam Dan lebih tambah cita rasanya Kita tambahkan santan Boleh merek apa saja Seperti karah Atau teman-teman Ada santan parutan dari kelapa aslinya Aduk hingga merata Sekali-sekali boleh cicipi rasa Nah, ini warnanya mulai berubah merah ke coklatan Terakhir disini saya tambahkan kentang Biar ada kondimen lain Selain si ayam Aduk-aduk lagi Samping-sampingnya juga kita ambil Supaya tidak Mengeluarkan kerak nantinya Ini kita lihat Sudah pas semuanya Ayamnya juga sudah Tidak keras lagi Air juga mulai menyusut Tandanya Ini sudah masak Nah, ayam Rica-ricanya Siap kita tuangkan ke piring Tuangkan belahan-lahan Nah, teman-teman Olahan ayam seperti ini Sudah pasti enak Gurih Ada pedas manisnya Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Video ini sampai habis Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton